Hai semuanya, it's me Rutmer Di video kali ini, aku akan membahas mengenai kasus yang ada di Jepang Dimana Jepang waktu itu mengadakan salah satu festival Dan tiba-tiba banyak orang yang mengalami kesakitan setelah mengunjungi festival itu Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya Jadi, pelaku yang menyebabkan kerusuhan, kekacauan pada saat festival di Jepang ini Bernama Masumi Hayashi Jadi, sebelum masuk ke kronologinya, aku mau jelasin dulu ya mengenai background dari si Masumi ini Masumi Hayashi lahir pada tanggal 22 Juli 1961 Dimana dia merupakan seorang wanita yang terkenal cukup pendiam Dan dia juga menikahi seorang pria yang lebih tua darinya yang bernama Kenji Dan mereka berdua memiliki 4 orang anak Jadi, pada pertengahan 1990-an, mereka ini pindah ke salah satu kota yang ada di Jepang Yang bernama Wakayama Jadi, kota Wakayama ini adalah kota yang terletak sekitar 550 km dari sebelah barat kota Tokyo Nah, jadi nih, kota Wakayama ini merupakan kota pertanian yang dimana sebagian penduduknya merupakan seorang petani Namun, pada akhir tahun 1980-an, kota Wakayama ini berubah perekonomiannya yang tadinya pertanian menjadi perindustrian Nah, jadi tuh disana udah banyak rumah-rumah besar gitu Sama kayak kota-kota yang ada di Jepang Jadi, pokoknya udah maju Jadi, pas keluarganya si Masumi ini pindah ke Wakayama Mereka ini merupakan keluarga yang cukup kaya, cukup terpandang Dan rumah mereka ini relatif lebih besar daripada rumah-rumah tetangga-tetangganya mereka Mereka juga terkenal dengan kebersihannya Mereka juga memiliki taman yang luas, taman yang bagus Namun, ada kejelekan dari keluarga mereka Karena keluarga ini tidak bisa membaur sama tetangga-tetangganya Kayak mereka tuh jarang banget ngobrol bareng sama tetangga-tetangganya Jarang keluar rumah Kayak mereka tuh memiliki dunia sendiri Seakan-akan mereka doang gitu yang tinggal di wilayah situ Dan bahkan nih, yang lebih parahnya lagi Masumi sama suaminya ini tidak memperbolehkan Anak-anaknya untuk keluar rumah dan bermain bersama Anak-anak sepantarannya mereka Aneh kan? Mereka tuh sakan-akan kayak tertutup gitu lah keluarganya Dan menurut penuturan dari tetangga-tetangganya Kenji merupakan orang yang tidak sabaran Ya mungkin aja dia nih suka marah, emosian Dan si Masumi ini terkenal dengan orang yang tidak ramah gitu ya Mungkin aja kalau misalnya dia keluar dari rumahnya Terus disapa Dia kagak nyaut, dia diem doang Atau malah bahkan di sini-sin Dan si Masumi ini memiliki pekerjaan sebagai pekerja asuransi Sementara si Kenji tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran Tetapi sebelumnya dia membuka usaha sendiri Yaitu pembahas mirayak Nah setelah aku sudah menjelaskan mengenai sedikit dari backgroundnya si Masumi ini Aku langsung masuk aja ya ke inti permasalahannya Jadi permasalahan ini berawal pada tahun 1998 Dimana pada saat itu Jepang mengadakan sebuah festival yang diberi nama Festival Matsuri Yang pada saat itu diadakan pada musim panas Yang di dalamnya berisikan perkumpulan-perkumpulan orang-orang Jepang Yang mengadakan nari-nari Terus habis itu makan-makan Barang bersama dengan keluarga-keluarganya Dan tetangga-tetangganya Lalu para warga-warga di sekitaran situ Membentuk panitia Nah para panitia ini sudah mempersiapkan persiapannya dari jauh-jauh hari Seperti mereka sudah membagikan selembaran atau undangan kepada para warga-warga Yang dimana undangan itu berisikan kupon untuk makan dan minum Lalu berisikan tanggal, hari, jam, kapan festival Matsuri ini akan dilakukan Dan juga bahkan mereka membuat peta Dimana akan diketahui tempat-tempat kayak stand-stand makanannya gitu loh guys Nah mereka sampai ngebuat kayak gitu Ya tujuannya untuk mendorong agar warga-warga mau pada datang ke festival itu Dan bahkan juga nih Asosiasi perempuan atau yang di Indonesia tuh kayak terkenal ibu-ibu PKK Secara suka rela membantu kayak masak Menyiapkan makanan Agar festival ini berjalan dengan baik dan lancar Mereka membuat daftar hidangan seperti Yakitori, Tonkatsu, Takoyaki Serta kari Jepang yang mereka hidangkan Dan tibalah dimana dirayakannya festival ini Yaitu pada tanggal 25 Juli 1998 Yang tadi makanan di daftar hidangan itu disediakan semuanya di atas meja Dan keliatannya sih enak-enak banget Dan yang paling terkenal nih Dan yang paling banyak disukain pokoknya sama warga-warganya itu adalah kari Jepang Bahkan para warganya juga membawa pulang hidangan ini Untuk dimakan di rumah Banyak orang yang senang ya Terlebih para panitia festival ini ya Karena festivalnya berjalan dengan lancar dan juga baik Namun nih tiba-tiba baru aja cara dimulai Sebagian warga mengalami rasa sakit yang sangat sakit di bagian perutnya Dan mereka buru-buru membawa para warga ini ke dokter lokal Atau dokter yang ada di sekitaran situ Dan dokter itu mendiagnosis kalau mereka ini keracunan makanan Karena apa ya gejala yang mereka alamin itu sama Untuk para warga yang mengalami keracunan yang sangat parah Mereka langsung dirujuk ke RSUD setempat Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1998 Dinyatakan sudah ada 63 orang yang dirawat di rumah sakit Dan 4 orang meninggal Yang salah satunya merupakan anak perempuan berusia 16 tahun Dan anak laki-laki yang berusia 10 tahun Segera berita itu menyebar ke seluruh Jepang Kayak masuk ke TV-TV Ke koran-koran Bahkan ke radio-radio Dan peristiwa ini dinamakan dengan keracunan atau peracunan Wakiyama Setelah kejadian itu Para polisi langsung bergegas untuk menyelidiki kejadian ini Investigasi pertama yang dilakukan polisi adalah di rumah sakit Dimana para korban-korbannya itu dirawat Nah setelah para polisi itu datang Mereka menanyakan ke para medis Nah menurut para staff-staff yang ada di situ Mereka ini keracunan makanan yang diakibatkan oleh cyanida Sehingga para polisi mengumpulkan informasi seputar hal tersebut Namun seminggu kemudian Para ahli medis atau staff medis ini Menginformasikan lagi Kalau sebenarnya bukan cyanida Ternyata penyebab utamanya Melainkan yaitu bubuk arsenik Jadi bubuk arsenik ini adalah bubuk yang sangat beracun Yang biasanya digunakan sebagai alat atau bahan dari pertambangan Dan juga merupakan bahan untuk cat Dan juga bahkan ini digunakan untuk bunuh diri atau untuk membunuh orang Tetapi jika bubuk arsenik yang digunakan merupakan dosis yang kecil Ini tidak terlalu berdampak banget pada tubuh Nah maka dari itu para polisi menyimpulkan Bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menaburkan bubuk ini Kedalam panci kari Jepang itu Setelah itu para polisi melihat atau mengetahui Kalau ada dua orang yang sering banget datang ke rumah sakit tersebut Nah karena para polisi ini curiga Akhirnya mereka meminta bantuan para medis atau staff medis Untuk mencari tahu Dan ketika para medis ini memeriksa dua orang itu Mereka menemukan adanya bekas bubuk arsenik di rambutnya kedua orang itu Sehingga para polisi akhirnya mencari tahu nih Ada lagi enggak ya korban-korban atas tipuannya mereka berdua ini Dan benar saja ada dong korban-korbannya Jadi si Mas Sume ini mendapatkan banyak duit Karena mengklaim asuransi dengan cara berbohong Misalnya nih dia pernah mendapatkan duit karena dia mengklaim asuransi Karena dia mengaku Kalau dia ini jatuh dari sepeda Dan tubuhnya ini banyak luka-luka Lalu semakin dalam penyelidikan dilakukan Semakin banyak juga kebohongan-kebohongannya si Mas Sume ini yang terungkap Sehingga para polisi ini mikir Mungkin aja nih si Mas Sume yang masukin atau nuangin bubuk arsenik itu Kedalam wadah tempat kari itu Untuk mendapatkan banyak duit Jadi menurut aku nih guys Mungkin aja dia udah milih atau re-nargetin korbannya itu Lalu dia mencoba mendekati korbannya Biar korbannya mau daftar asuransi ke dia Dan dia ini menyuruh para korbannya ini Untuk datang ke festival itu Dan memakan kari yang sudah diracuninya Dan karena mereka ini mendaftarkan asuransi ke Mas Sume Sehingga pada saat para korbannya ini meninggal atau terluka Si Mas Sume ini berhak mendapatkan uang dari para korbannya itu Jadi si Mas Sume ini berhak untuk mengambil uang dari para korbannya itu Nah setelah itu para polisi menggeledah rumahnya si Mas Sume Dan benar saja mereka menemukan adanya bubuk arsenik Yang ada di rumahnya si Mas Sume ini Yang diduga digunakan untuk bisnis pemusnahan rayamnya si Genji Menurut penyelidik ini sangat cocok dengan jejak arsenik Yang ditemukan di gelas di sekitaran tempat festival itu berlangsung Lalu polisi memanggil para saksi Dan benar saja menurut para saksi pada saat festival itu Si Mas Sume selalu berdiri di dekat kari yang sudah diracuninya Lalu pada awal Oktober 1998 Para detektif menangkap Mas Sume dan juga Keiji Mereka menuduh suami istri ini melakukan penipuan asuransi Dan Mas Sume ditangkap karena tuduhan pembunuhan menggunakan racun arsenik Lalu Keiji akhirnya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara Sementara pada bulan Mei 1998 Mas Sume ini dinyatakan bersalah Karena dia merupakan pelaku dari peracunan kari Jaksa penuntut menyatakan jejak arsenik yang ditemukan di dalam rumahnya si Mas Sume ini Dengan jejak arsenik yang ditemukan di dalam kari ini sama Lalu mereka ini mengundang para saksi yang pada saat itu melihat si Mas Sume selalu berdiri di dekat tempat kari Dan pengacara pembela si Mas Sume memberitahukan bahwa emang benar si Mas Sume ini melakukan penipuan asuransi Tetapi bukan si Mas Sume yang meracuni mereka semua Pengacaranya juga mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada motif baginya untuk melakukan hal keji tersebut Tetapi Jaksa penuntut tetap bersikeras bahwa si Mas Sume inilah pelakunya Dan persidangan si Mas Sume ini berjalan selama 3 tahun Lalu pada tahun 2002 tepatnya pada bulan Desember Pihak distrik Wakiyama menjatuhkan hukuman mati kepada si Mas Sume Nah tetapi karena si Mas Sume ini tidak puas akan hasilnya makanya dia mengajukan banding Ke pengadilan tinggi Tetapi pada tanggal 21 April 2009 Setelah 11 tahun kejahatannya Pihak Mahkamah Album Jepang tidak merubah keputusannya Akhirnya Mas Sume dihukum mati Atas kejahatan yang dilakukannya dan juga penipuan asuransi yang dilakukannya Oke guys sekian video yang aku buat pada hari ini Menurut pendapat kalian bagaimana atas kejadian ini Tulis ya di kolom komentar Oh iya kalau misalnya kalian pengen ngasih saran atau ngasih materi apa nih yang bakal aku bawa lagi di pertemuan selanjutnya Kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram aku Atau kalau misalnya kalian mager dan gak ada paket nih Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Oh iya aku mohon maaf kalau misalnya aku salah menyampaikan informasi atau aku salah ngomong Nah jika kalian suka sama videonya kalian bisa like videonya Komen videonya Subscribe videonya Dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian See you Bye bye selamat menikmati